Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'in wa'ala amri dunia wad-din Wa'ala alihi wa sahbihi azmain Masyadu'allah ilahillallah daulah syarikanah Masyadu'ana Muhammad dan abdu'l Dan Nabi Abad Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Para peneliti penerima bantuan pembayaran Penelitian, publikasi ilmiah dan Ngabdian pada masyarakat ya Di tahun anggaran 2023 Tidak terasa kita sudah Masuk ke bulan ini ya Pada bulan ini Ini artinya sebenarnya semua Yang mendapat pembayaran harus ada progres ya Harus ada kemajuan Nah nanti ada berapa hal penting yang ingin Saya sampaikan pada pertemuan kali ini Dan kita upayakan jam Pada sudah tuntas ya Ini adalah ginda kita Saya akan menyampaikan beberapa update terkini terkait dengan Lita Dimas Di 2023 Kemudian nantinya ada Hal terkait dengan pelaporan antara Yang juga menyangkut dengan pelaksanaan seminar Antara ada Monef dari Puslit Pen 2023 Pelaporan akhir Seminar akhir Teknis pendaftaran HKI dan Teknis cetak pelaporan Bapak Ibu sekalian Perlu Kami terbuka Bahwa di 2023 ini ada problem yang tidak Tidak kami duga ya Di Puslit itu Tidak pernah terduga ada Ada Persoalan yang pertama terkait dengan Mekanisme pencairan dana KPPN Kalau di tahun sebelumnya Artinya 2022 2021 2020 Itu biasanya setelah kita Tandatangan kontrak Kemudian Kami bawa ke bagian keuangan Di bagian keuangan Kalau ada perbaikan Kami perbaiki lagi Kami sempurnakan lagi Kami lengkapi lagi Atau kalau ada catatan lain Ya tentu kami tindak lanjuti terus ya Perbaikannya Nah berikutnya Biasanya Setelah itu Ketika sudah selesai Di bagian keuangan biru Akan dilanjutkan dengan Pengamprahan Setelahnya Udah lah masuk ke KPPN gitu ya Dan itu Apa namanya Langsung nantinya Akan ditranspor ke rekening peneliti Itu yang terjadi di Tahun 2022 2021 2020 Artinya ke belakang Ternyata di 2023 Tidak boleh lagi Seperti itu Jadi Waktu sudah di bagian Sudah Selesai di bagian keuangan Dibawa ke KPPN Ternyata dibalikkan lagi Dan Harus melalui mekanisme Namanya Apa istilahnya TUP ya Jadi Di situ Pak Asgia dan Pak Abrar Pak Abrar yang biasanya Menanggalkan itu Artinya UIN harus Membayar Harus mengusulkan dulu Berapa jumlah yang dibutuhkan Kemudian Ya artinya untuk semua UIN Fakultas-fakultas Kebutuhan fakultas Kebutuhan yang lain Terus di Apa Diusulkan dulu Baru kemudian menunggu Di Isi saldonya Di UIN Baru kemudian Baru bisa dicairkan Nah inilah yang tidak kami Sangka Akhirnya membuat Pencairan Dana Di Penelitian Publikasi ilmiah Dan pengabdian Di 2023 itu Mengalami Apa ya Molor ya Jadi molor Waktunya Dan sekali lagi Itu bukan Disengaja ya Bapak Ibu ya Kami sudah berusaha Semaksimal mungkin Ternyata Perubahan itu juga Tidak ada Kewenangan kami Untuk misalnya Ke Kapten Misalnya Mencairkan sendiri Karena harus melewati Apa namanya Bagian keuangan Dan mekanismenya Seperti itu Artinya kita Kami juga tidak Menyalahkan bagian keuangan Karena perubahan-perubahan Kadang-kadang keuangan itu Kebijakannya di tengah jalan Yang mungkin baru tahu Untuk itu Bagian ini Saya mohon maaf Ya Pusrit Sudah berusaha Semaksimal mungkin Tapi ada Kendala-kendala Sehingga membuat Keterlambatan Ya Pencairan Dan Nah yang sudah dicairkan Bapak Ibu Sebagaimana sudah Di Infokan di grup Waktu itu Dan juga ada Pak Askiya Yang saya ikut serifkan Siapa tahu bisa langsung Mengupdate ya Dan sudah dibantu Juga untuk mengupdate Artinya sudah dicairkan Sudah masuk ke rekening Bapak Ibu Tetapi sekali lagi Seperti yang ada Di Juknis Dan juga sudah kami Jelaskan Di awal dulu Ya bahwa ini Apa namanya Pencairannya 70% Dana masuk ke Rekening Bapak Ibu 100% Tapi yang bisa Dicairkan Untuk tahap Awal Adalah 70% Ya Kalau di 2022 Itu Mekanisme 60-40 Tapi tahun 2023 Ini kita ubah Menjadi 70-30 Sesuai dengan Jukis dari Dikis ya Dan semoga Tidak ada yang Terkendala di situ Biasanya kalau kita Minta Kalau belum masuk Itu ributnya Bukan main ya Pas sudah masuk Biasanya pada Diam semua Ya just kidding Just kidding Jadi 70% Itu bisa Dipakai Untuk tahap Awal Pendanaan Pelaksanaan Penghubungan data Dan seterusnya Hanya saja Khusus di kluster Yang untuk gubes Ya Itu belum masuk 100% Dalam artian Total yang Seharusnya Bapak Ibu Terima Jadi 70% Katanya dari 100 juta Karena memang Ada ketentuan 100 juta ke atas Itu dicairkan Dua kali Bapak Ibu Ya Jadi yang pertama 70% itu Bapak Ibu Sudah masuk ke rekening Itu bisa Dipakai langsung Tapi 30% Itu nanti kami Akan amprah Sekali lagi Sementara untuk Kluster yang lain Itu sudah 100% Masuk Ini tolong diingat Bapak Ibu ya Karena ada Peneliti di 2022 Itu sudah setahun Kemudian Tahun 2022 Sudah lewat Datang ke puslit Pak kok gak ada Masuk Tahap kedua Gitu ya Padahal sudah dicairkan 100% Di awal Nah ini Tolong dipahami Bapak Ibu ya Jadi yang Selain kluster Yang untuk guru besar Ada dua Kluster ya PT.PN Dan Satu lagi APPT Kolaborasi ya Antara Beruntung Nah itu Dananya adalah Apa namanya Sudah bisa Diterima 100% Tidak ada Pengamrahan Kedua kali ya Kecuali Kluster guber Tadi yang saya jelaskan Itu masih ada Pengamrahan Tad kedua Jadi nanti Kapan itu dilaksanakan Setelah Bapak Ibu Menyerahkan Laporan Jadi Kalau laporannya Sudah selesai Ya kami akan Apa namanya Melakukan Pengamrahan Dan itu Sedapat mungkin Sesuai jadwal Atau Katakanlah Sebelum itu Maka kami akan Amrahan terus Tidak menunggu yang lain Katakanlah satu orang Ya sudah kami Proses terus Termasuk yang untuk 30% Itu kapan dibukanya Ya setelah nanti Bapak Ibu Selesai laporan Kalau tidak selesai Laporan Gimana 30% nya kami akan Akan tagih kembali Untuk dikembalikan Ke negara Ya Jadi Apa namanya Blokir itu Tidak akan kita buka Blokir baru kita buka Setelah Memang menyerahkan Laporan akhir Ya sekali lagi Kembali pada Yang tampilan Di slide ini Perubahan mekanisme Menjadikan Ketelambatan tadi Mohon bisa dipahami Ada satu lagi Cluster yang memang Terkendala juga Ya Perlu saya Sampaikan Di 2023 Bitar Bulan Februari Kalau tidak salah Itu ada Pemeriksaan dari PPK Terkait dengan Pelaksanaan Penelitian Di 2022 Yang menjadi Persoalan adalah Cluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Yang selama ini Kita ikut Juknis Jakarta Jadi nominalnya Kalau Diktis Jakarta itu kan Maksimal 60 juta Terus untuk Cluster ini Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Ternyata Di peraturan Menteri Keuangan Itu bukan Segitu Jadi bukan 60 juta Tetapi 25 juta Konsekuensinya Di 2023 Itu harus Ada perubahan Sementara di Kita kan Sudah Apa Namanya Mengikuti Juknis Jakarta Itu Dengan Menerapkan Di bawah 60 juta Malah 50 juta Untuk Satu Penelitian Singkat Cerita BPK Itu Menemukan Memang Bukan Hanya Di Winaran Diri Tapi Seluruh PT Kin Yang Ada Di Indonesia Yang Membuka Cluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Karena Juknis Itu kan Satu Juknis Di Jakarta Itu Yang Kita Acu Yang Diterbitkan Diktis Ternyata Salah Juknis Akhirnya Di 2023 Ini Satu Cluster Ini Agak Terhambat Terkendala Di Satu Sisi Para Peneliti Sudah Saya Kumpulkan Ada Pak Bukhari Bu Laila Tusaada Bu Misbah Hujanna Pak Silahudin Dan Teman-teman Itu Terpaksa Di Dalam Pertemuan Awal Memang Menyepakati Turun 25 Juta Dari 50 Menjadi 25 Tetapi Saya Pending Dulu Karena Akan Ada Pertemuan Waktu itu Di Jakarta Ketika Saya Pertemuan Di Jakarta Terjadi Perdebatan Keras Termasuk Saya Bersuara Agak Nyaring Juga Maksudnya Ini Teman-teman Udah 50 Dan Kesalahan Bukan Di PT Kin Sementara Kalau Dirubas Kawan-kawan Akan Bingung Memposisikan Dan Sudah Ngatur Perjalanan Kemana Singkat Cerita Waktu itu Pak Wendy Memutuskan Udah Kita Kembali Ke Apa Lima Artinya Yang Sudah Diputuskan Di Perguruan Tinggi Itu Tetap Hanya Saja Klasternya Yang Dipindahkan Hal itu Mendorong Keluarnya Juknis Revisi Menunggu Juknis Revisi Ini Yang Bikin Lama Di Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Ini Bisa Kita Proses Saya Sudah Sampaikan Beberapa Kali Khusus Pada Teman-teman Di Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Mohon Bersabar Menunggu Juknis Ini Dan Saya Sudah Mendesak Berkali-kali Jakarta Karena Terjadi Pergantian Dari Pak Su-Wendy Ke Pak Aziz Akhirnya Berpengaruh Ternyata Ke Percepatan Ini Revisi Juknis Ini Nah Ini Kan Baru Selesai Dan Baru Disosialisasikan Di Pertemuan Online Beberapa Waktu Lalu Yang Di Antaranya Sudah Saya Infokan Infon Di Grup Whatsapp Tentang Pembukaan Klaster Yang Di Pusat Di Diktis Untuk Tahun 2023 Itu Kan Baru Dibuka Nah Apa Namanya Kita Tentunya Bapak Ibu Yang Sudah Menerima Anggaran Dari UIN Araniri Nggak Boleh Mendaftar Di Klaster Itu Ya Bapak Ibu Itu Perlu Nah Kembali Klaster Klaster Tadi Pendidikan Pengembangan Pendidikan Tinggi Yang Perlu Kami Sampaikan Nah Ini Hasilnya Di Tampilan Ini Di Sebelah Kiri Ini Yang Menurut Juknis Sebelumnya Di 2022 Kemudian Di Sampingnya Sini Ini Adalah Perubahannya Kalau Dilihat Disini Disini Sudah Aman Artinya 50 Juta Karena Dia Dimasukkan Di Jenis Riset Pengembangan Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Ini Bukan Lagi Jenis Kajian Aktual Strategis Kalau Dikirikan Kita Bisa Lihat Jenis Kajian Aktual Strategis Nah Ini Jadi Masalah Yang Nampil Di Peraturan Menteri Keuangan Itu Kajian Aktual Strategis Penelitian Pengambilan Tinggi Ini Kan Sekali Lagi Apa Namanya Istihad Dari Diktis Ini Dimasukkan Ke Sini Padahal Apa Namanya Yang Nampil BPMK Jenis Kajian Aktual Strategis Itu Biayanya 25 Juta Nah Alhamdulillah Dengan Keluarnya Jenis Baru Kami Langsung Tindak Lanjuti Bapak Ibu Untuk Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Sudah Kita Proses Hanya Saja Masih Update Terakhir Tadi Pagi Saya Tanya Sama Pak Ismulandar Katanya Masih Perlu Ditanda Tangani Oleh PPK Karena Kemarin Itu Sudah Kita Masukkan Di Keuangan Ada Sudah Perbaiki Sudah Kami Perbaiki Pak Ismulandar Sudah Menyerahkan Kembali Sudah Oke Setelah Itu Masuk Ke Bagian Perencana PPK Pak Yasir Sebenarnya Tapi Beribu Pak Yasir Katanya Tidak Ada Di Sedang DL Sedang Dinas Luar Akhirnya Juga Belum Di Tanda Tangan Sudah Di Minggu Depan Sudah Di Tanda Tangan Dan Bisa Segera Untuk Dicairkan Ini Ini Kondisi Nah Ini Bapak Ibu Dengan Segala Persoalan Persoalan Yang saya Sampaikan Tadi Memang Perlu Penyesuaian 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 Terkait Dengan Tahapan Walaupun Sebenarnya Kalau kita Mengacu Ke kontra Ada Berapa Hal Yang Sebenarnya Sudah Harus Dilaporkan Di Bulan Ini SPD Dan Surat Tugas Itu Sebenarnya 31 Maret Sudah Sudah Ditutup Komnya Tapi Kemudian Ada Berapa Orang Baru Mau Turun Karena Beberapa Kendala Dan Seterusnya Sudahlah Kita Buka Semestinya Sudah Sudah Ditutup Termasuk Ini Pendidikan Pengembangan Pendidikan Tinggi Kalau Harapan Saya Tentunya Harus Segera Meskipun Keuangannya Mungkin Belum Cair Sedapat Mungkin Pakai Dululah Duit Apa Uang Serdosnya Turun Turun Dulu Atau Gimana Teknisnya Terserah Bapak Ibu Dipakai Dulu Di Keuangan Dimana Insyaallah Itu akan Prosesnya Insyaallah Akan Tetap Cair Karena Sudah Dari Temuan Dari BPK Karena Itu Sedapat Mungkin Yang Belum Turun Termasuk Artinya Turun Kelapangan Bagi Penelitian Yang Sifatnya Research Penelitian Lapangan Harus Segera Mengajukan Untuk Surat Tugas Dan Surat Perjalanan Dinas Dari Puslit Prosesnya Adalah Online Ya Dalam Bulan Ini Sedapat Mungkin Sudah Sudah Mengajukan Sehingga Nanti Paling Tidak Pengumpulan Data Lapangan Sudah Terselesaikan Monef Nanti Kita Akan Lakukan Jadi Model Monef Itu Ada Juga Yang Versi Online Kita Masuk Dalam Sistem Tapi Ada Juga Versinya Juga Kemungkinan By phone Ya Bapak Ibu Karena Anggaran Untuk Turun Kelapangan Tidak Ada Makanya Nanti Dalam Monef Nanti Bapak Ibu Isikan Termasuk Kontak Kontak Person Yang Di Lapangan Sehingga Nanti Bisa Kita Konfirmasi Semestinya Laporan Antara Kalau Di Kontrak Itu Kan 12 Juni Tapi Dengan Segala Kondisi Termasuk Satu Kondisi Lagi Lupa Saya Sampaikan Tadi Kendala Kita Di Antara Ada Litmas Jadi Aplikasi Litmas Kita Ini Yang Disusun Oleh PT IPD Masih Memerlukan Pembenahan Pembenahan Bapak Ibu Ada Yang Melapor Ke Saya Menanyakan Pak Mau Ngisi Logbook Belum Bisa Itu Sudah Sekitar Dua Minggu Yang Lalu Dan Saya Sudah Komunikasikan Dengan Pembenahan 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 Ufran Dan Pak Aziz Bahwa Ini Harus Betul-betul Disiapkan Sehingga Teman-teman Yang Mengisi Untuk Laporan Antara Khususnya Di Bulan Ini Sudah Mulai Bisa Mencicil Karena Logbook Itu kan Diisinya Per item Ya Bapak Ibu Tanggal Sekian Bapak Ibu Ngapain Tanggal Sekian Bapak Ibu Melakukan Apa Apakah Turun ke lapangan Turun lapangannya Kemana Itu harus ada Di dalam Logbook Isi Satu Persatu Seperti Dilitab Dimas Ini akan Saya Jelaskan Jadi Ini Tanggal 17 Juli Bapak Ibu Tanggal 17 Juli Mohon Dipastikan Laporan Antara Ini Sudah Di Upload Di Sistem Hirtmas Apa Saja Yang Di Upload Nanti Saya Akan Jelaskan Kemudian Seminar Laporan Antara Itu Direncanakan Tanggal 22 Juli Semoga Tidak Ada Perubahan Kalau Ada Perubahan Kami Akan Informasikan Untuk Semangkara 22 Juli Kemudian Upload Laporan Keluaran Akhir Untuk Penilaian Itu Seminar Akhirnya 19 Agustus Ini Juga Tidak Ada Nantinya Upload Laporan Akhir Atau Final Artinya Laporan Akhir Untuk Di Upload Ke Litmas Nantinya Itu Di 25 Agustus Maling Lambat Bapak Ibu Artinya Sebelum Itu Sudah Bisa Bisa Kemudian Penyerahan Laporan Keluaran Akhir Atau Cetak Nanti 30 Agustus Nah Untuk Cetak Nanti Saya akan Dilihatkan Juga Secara Spesifik Dan Apa Apat 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 Tentang Tentang Jawabkan Tahapan Nah Yang Harus Di Upload Nantinya Ada Laporan Narasi Nanti Formatnya Kita Share Ada Progress Report Kemudian Ada Laporan Keuangan Satu Lagi Ringkasan Hasil Penelitian Nah Untuk Mempercepat Pengeluaran HKI Ringkasan Hasil Penelitian Nantinya Bisa Bisa Saja Di Diproses Sebagai Laporan Apa Namanya Laporan Penelitian Dokumen Nanti Bisa Ringkasan Hasil Penelitian Nanti Saya akan Laskan Laporan Narasi Nanti Bisa Diunduk Link Ini Masih Yang Format Lama Masih Ada Yang Perlu Kami Sederhanakan Lagi Bapak Ibu Biar Tidak Apa Namanya Membuat Libet Peneliti Saya Lihat Ada Yang Memang Disederhanakan Tapi Yang Lebih Penting Lagi Perlu Kami Pastikan Lidmas Lidmas Kita Ini Jangan Sampai Nanti Apa Namanya Belum Ready Takutnya Bapak Ibu Sudah Sudah Membuatnya Mau Masuk Malah Malah Belum Ready Sejauh Ini Dari Hasil Komunikasi Kami Dengan PT IPD Terutama Pak Aziz Menangani Bidang Lidmas Ini Sudah Dibenahi Termasuk Soal upload Dokumen Beberapa Terlalu Belum Bisa Semoga Nanti Kalau Memang Di Tengah Jalan Ada Error Tolong Disampaikan Biar Langsung Ditangani Seolah Aziz Di PT IPD Kalau Ada Kendala Langsung Nanti Disampaikan Di Grup Juga Boleh Sehingga Nanti Aziz Di PT IPD Bisa Melihat Langsung Kemudian Langsung Membenahi Karena Kami Juga Nggak Tahu Bapak Ibu Bahasa Program Itu Nggak Ngerti Di PT IPD Pakarnya Kami Hanya Mengurusi Isinya Kemudian Nanti Ada Format Laporan Keuangan Ini Yang Perlu Dipahami Sekali Lagi Bapak Ibu Bahwa Kalau Penelitian Itu Basis SBK Jadi Laporan Keuangannya Cukup Dengan SPTJB Dan SPTJM Tapi Kalau Cluster Pengabdian Pada Masyarakat Dan Publikasi Ilmiah Kalau Publikasi Ilmiah Misalnya Bantuan Untuk Rumah Jurnal Itu Untuk Mendukung Publikasi Kalau Pengabdian Ini Ada Pengabdian Berbasis Prodi Itu Basisnya Adalah Standar Biaya Memakai Rincian SBM Jadi Bukan SBK Tapi Merincian Misalnya Bapak Ibu Pergi Ke Medan Misalnya Pakai Transportasi Pesawat Maka Harus Ada Pemesanan Tiketnya Harganya Berapa Boarding Pasnya Itu Harus Lengkap Dan Harus Nanti Dijadikan Satu Dokumen Jadi Harus Dikumpulkan Sampai Nanti Dihilangkan Bapak Ibu Penting Sekali Bagaimana Yang Dengan SBK Tetap Juga Dilaporkan Bapak Ibu Beberapa Yang Menjadi Bukti Pendukung Tolong Dilaporkan Karena Itu Akan Memudahkan Puslit Juga Ketika Pemeriksaan Dan Tentu Masih Ingat Di 2020 Bapak Ibu Yang Ada 20 Itu kan Ujung-ujungnya Setelah Diperiksa BPK Tetap Harus Melampirkan Juga Yang Melaporkan Melaporkan Rinsiannya Rinsian Misalnya Nginap Di hotel Apa Di hotel Di Jakarta Misalnya Hotel Ibis Jakarta Ada Itu Bukti Nginap Itu ya Bapak Ibu Artinya Apa Namanya Biaya Harus Ada Dokumen Resmi Yang Menegaskan Bahwa Ibu Melakukan Kegiatan Tersebut Kalau Nginap Hotel Harus Ada Bukti Hotel Kalau Melakukan Perjalanan Lampirkan Juga Bukti Perjalanan Itu Untuk Laburan Keuangan Ini kita Belajar Dari 2022 Terkait Dengan Upload Dokumen Laporan Antara Sampai Di Tengah Jalan Seminar Akhir Itu Di dalam Monef Yang kami Lakukan Ada Beberapa Peneliti Yang Mengupload Dokumen Yang Tidak Sesuai Sudah Kita Kasih Format Tapi Yang Di Upload Lain Itu Ada Beberapa Orang Akhirnya Terpaksa Kami Panggil Kami Panggil Kami Dampingi Kami Bantu Untuk Menyusun Kemudian Untuk Mengupload Saya Tidak Belum Sebut Berapa Nama Sampai Kami Panggil Tentu Ini Juga Merepotkan Padahal Sudah Kita Kasih Contoh Tinggal Download Tinggal Ikut Tapi Tidak Ngikuti Itu Kemudian Ada Yang Belum Di Upload Itu Sampai Itu Belum Di Upload Ada Juga Seperti Nah Tentu Tidak Banyak Setahu Saya 5 Orang Kalau Enggak Salah Yang Mengalami Kendala Karena Ketidaktahuan Bisa Jadi Atau Karena Tidak Aware Tidak Tidak Peduli Udah Dikasih Misalnya Penjelasan Rekamannya Udah Dikasih Itu Enggak Diperhatikan Jadi Mohon Bisa Di Tahun Ini Bisa Lebih Baik Jadi Kita Jadikan Pengalaman Di Tahun Sebelumnya Dulu Biar Enggak Seperti Itu Terulang Untuk Laporan Antara Alur Pengisian Narasi Laporan Antara Nanti Format Formatnya Akan Kami Share Bapak Ibu Untuk Sementara Ada Yang Perlu Kami Betulkan Dulu Ada Yang Perlu Kami Sederhanakan Sebenarnya Dia Lebih Enggak Ribet Ada Yang Kami Sederhanakan Nantinya Tolong Diunduh Melalui Link Kami Berikan Nanti Kami Taruh Di Website Dan Kami Infokan Juga Di Grup Tinggal Di Tinggal Diunduh Ikut Cari Cari Yang Lain Yang Yang Bukan Diminta Itu Justru Yang Di Upload Misalnya Tentu Nanti Akan Merepotkan Kemudian Tinggal Mengisinya Nanti Dijadikan PDF Tinggal Di Upload Kalau Disini Tertulis Litab Dimas Tapi Litmas Nantinya Ke Litmas Kita Ini Pakai Litmas 2023 Jadi Jangan Nanti Masuk Ke Litab Gimas Jangan Nanti Menyampaikan Pak Saya Lihat Di Litab Dimas Kok Nggak Ada Karena Litmas Kita Bukan Ke Litab Gimas Nanti Akan Kami Ini Yang 2022 Jadi Nanti Kami Akan Share Juga Seperti Ini Link Untuk Sementara Kami Belum Share Dulu Jadi Nanti Ada Kami Share Ketika Dibuka Akan Muncul Seperti Ini Tinggal Download Aja Link Yang Ada Di Google Drive Yang Di Share Nanti Format Laporan Antara Kemudian Format Laporan Akhir Ikut Yang Kami Sudah Share Nanti Untuk Sekarang Jangan 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 Dulu Ya Kami Perlu Pastikan Juga Sistem Litmas Ini Sudah Sudah Semoga Dalam Dalam Akhir Minggu Ini Jumat Sabtu Minggu Sudah Sudah Bisa Kita Fixkan Dan Kami Akan Update Infonya Jadi Tinggal Mengunduh Kemudian Tinggal Download Tinggal Ngisi Nanti Apa Namanya Laporan Antaranya Nanti Nanti Kami Juga Akan Keluarkan Manual Book Yang Di 2022 Kebetulan Yang Versi Lita Dimas Kalau Ini Yang Kita Pakai Takutnya Takutnya Bapak Ibu Nanti Bingung Kok Tampilannya Beda Gak Seperti Yang Ada Di Buku Ini Ini Juga Kami Akan Buatkan Dan Kami Bagikan Ke Bapak Ibu Pada Prinsipnya Sama Jadi Harus Isi Logbook Kemudian Ada Narasi Laporan Antara Itu Kemudian Upload Laporan Eksekutif Summary Jadi Ringkasan Eksekutif Itu Juga Bagian Dari Ini Kemudian Dokumen Dokumen Pendukung Yang Tadi Kalau Sudah Melakukan Perjalanan Dikumpulkan Satu Dilem Dikertas Jadi Satu Begitu Kemudian Itu Juga Ikut Dilampirkan Nantinya Untuk Laporan Antara Untuk Memudahkan Kami Juga Buatkan Sekali Lagi Untuk Yang 2023 Melalui Litmas Bapak Ibu Kami Upayakan Ini Juga Segera Selesai Biar Nantinya Sejalan Dengan Apa Namanya Pembenahan Litmas Sehingga Bapak Ibu Tindakan Juti Tidak Terkita Laporan Keuangan Bapak Ibu Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Yang Basisnya SBK Dan Ada Basisnya SBM Kalau SBK Nanti Kan Ada Laporan Keuangan Juga Diakhir Nanti Laporan Keuangan Itu Silahkan Nantinya SPTJB SPTJM Itu Yang Ada Di Dalam Kontra Penelitian Hari Kalau Memang Belum Di Upload Di Web Saya Tidak Teringat Nanti Saya Akan Cek Lagi Dan Kami Akan Upload Memang Belum Terupload Kemudian Cluster Pengabdian Dan Publikasi Ilmiah Ini Harus Lengkap Sampai Nanti SPTJB SPTJM RAP Jadi Anggarannya Itu Kalau Anggarannya Berubah Di Enggak Sama Dengan Yang Awal Proposal Dulu Dibuat Yang Perubahan Bukti Pengeluaran Untuk Setiap Item Jadi Misalnya Ada Item Honor Tapi Honor Hati-hati Honor Untuk Pemateri Misalnya Bapak Ibu Melakukan Pengabdian Di Sebuah Tempat Yang Kemudian Bapak Ibu Undang Orang Sebagai Narasumber Maka Kan Dibayar Honor 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 Itu Harus Dipastikan Jangan Yang Menerima Pihak Internal UIN Naraniri Yang Tidak Boleh Dibayar PNS Atau ASN Kontra Itu Tidak Boleh Dibayar Bapak Ibu Terus Gimana Caranya Yang Tidak Teringkat Dengan Status PNS Di Internal Kita Winaraniri ASN Ataupun Kontra Itu Tidak Boleh Dibayar Cari Orang Lain Yang Memang Bisa Dibayar Nah Bukti Pembayarannya Juga Harus Jadi Buat Bukti Tanda Terima Pembayaran Honor Itu Berapa Jam Itu harus Dilampirkan Buktinya Dan yang lain-lain Termasuk Seperti saya Sampaikan di awal Tadi Melakukan Perjalanan Naik Apa Namanya Travel Bukti Faktor Pembelian Itu Apa Perjalanan Naik Mobil Itu Juga Harus Harus Ada Jangan lupa Untuk semuanya Foto-foto Ya Bapak Bapak Bia Foto dokumentasi Juga penting Nanti Akan Kami Minta Di Upload Wattum Monef Termasuk Di laporan Antara Juga Bisa Dilampirkan Nanti Laporan Akhir Dan Seminar Hasil Ini nanti Tolong Diingat Bapak Ibu Harus Ada Laporan Lengkap Yang Nanti Kita Apa Namanya Kita Cetak Di Di Percetakan Prosesnya Online Semua Saya Tifat HKI Kalau Memang Nantinya Mau Diproses Lebih Awal Juga Bisa Ya Artinya Ketika Eksekutif Summary Sudah Jadi Sudah Bisa Memproses Untuk Laporan Penelitian Jadi Sebelum Cetak Nanti Sudah Bisa Dites Sehingga Ketika HKI Keluar Bisa Di Di Upload Di Apa Namanya Litmas Ya Draft Artikel Ini Yang Wajib Draft Artikel Bukannya Sudah Publikasi Draft Artikel Dari Penelitian Bapak Ibu Yang Nantinya Akan Dijadikan Outcome Untuk Dipublikasikan Sebagai Outcome Nanti Untuk Cetak Sekali Lagi Nanti Bapak Ibu Tidak Perlu Datang Kepercetakan Cukup Mengklik Link Yang Disediakan Oleh Puslit Sehingga Nanti Prosesnya Online Saja Dan Tidak Terbatas Upload Nya Maksud saya Mau jam Berapapun Sesuai Tanggal Rentang Tanggal Cita Nanti Bisa Diproses Nantinya Bapak Bapak Tidak Perlu Apa Capek Cepak Mengambil Cetak Cetak Kami Akan Mengambilkan Ini Juga Mungkin Ada Perubahan Begini Bapak Ibu Bisa Jadi Ini Sedang Saya Koordinasikan Untuk Lembaran Pengesahan Akan Kita Rubah Formatnya Tahun Ini Jadi Tidak Menunggu Laporan Selesai Dulu Nanti Akan Kami Buat Formnya Sehingga Bisa Ditanda Tangani Basah Nanti Tinggal Di Scan Kemudian Karena Tanda Tangannya Itu kan Ada Di Kapus Lid Tapi Ini Tanda Tangan Dengan Rektor Rektor Tanda Tangan Sekian Banyak Itu Sebenarnya Kasian Juga Bapak Ibu Jadi Mungkin Untuk Mempermudahnya Yang Sudah Tergagas Seperti Itu Mungkin Nanti Kami Minta Bapak Ibu Menyerahkan Lembaran Pengesahan Yang Sudah Bapak Ibu Tanda Tangani Untuk Kemudian Kami Proses Tanda Tangan Ini Sebelum Cetak Laporan Nantinya Bapak Ibu Kemudian Rektor Menanda Tangani Artinya Sudah Jadi Laporan Itu Ketika Nanti Selesai Diketak Kami Tinggal Stempel Jadi Itu Mungkin Jadi Satu Lembar Artinya Nanti Bisa Diperbanyakkan Nanti Stempel Stempel Basah Tentunya Itu Mungkin Akan Lebih Mempermudah Sehingga Pak Rektor Pun Tidak Perlu Capek Menanda Tangani Karena Misalnya Ada yang Cetak Laporan Penelitian Sampai 12 Misalnya Ada yang 10 Kalau Dikali Sekian Orang Sudah Berapa Kalau Saya Sudah Samanya Juga Baling Tanda Tangan Tapi Kalau Rektor Kan Banyak Kerjaan Kasian Juga Jadi Nantinya Begitu Yang Sudah Kami Diskusikan Di Internal Postlet Begitu Jadi Nanti Akan Mempermudah Peneliti Akan Mempermudah Pak Rektor Dan Tentu Juga Bagi Bapak Ibu User Karena Ada Beberapa Yang Kemarin Mengusul Pangkat Sudah Cari Yang Dokumen Lama Dulu Tidak Ada Tanda Tangan Katanya Ada yang 2018 Ada yang 2017 Tidak Ada tanda tangan Jadi kosong Semua Nanti Takutnya Tidak Diakui Dan seterusnya Kekhawatiran Jadi Untuk Menghindari Hal Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kemungkinan Itu yang Akan Kami Terapkan Jadi Kami Akan Bikin Formatnya Nanti Bapak Ibu Cukup Yang Satu Lembar Itu Dulu Menyerahkan Ke Postlet Di Print Di Tanda Tangan Nggak Usah Dilubah Format Nantinya Bapak Ibu Dan seterusnya Nggak usah Dilubah Ikuti Nanti Format Yang Kami Berikan Tanggalnya Dan seterusnya Itu Nggak usah Dilubah Cuma Mungkin Clusternya Clusternya Bapak Ibu Taruh Sendiri Mana Nama Peneliti Ketuanya Siapa Anggutanya Siapa Jika Memang Ada Yang Perlu Tanda tangan Bapak Ibu Tentu Harus Ditanda tangan Peneliti Biasanya Ada tanda tangan Kalau Di Lembar Pengesan Tidak Ada Nanti Kita Lihat Lagi Kalau Memang Disitu Ada Tanda tangan Tapi Yang Jelas Disitu Ada Tanda tangan Pak Pak Rektor Dan juga Kapus Lir Dan Peneliti Tentunya Ada Oke Nah Laporan Lengkap Ini Tadi Saya Sudah Sampaikan Proses Cetak Online Nah Ini Ini Yang Berubah Bapak Ibu Jumlah X Cetakan Wajibnya Tiga Saja Kalau Yang Sebelumnya Kan Enam Bapak Ibu Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Apa Namanya Ada yang Mau diambil Bapak Ibu Sendiri Nanti Harus Lebih dari Tiga Apakah Misalnya Enam Berarti Tiganya Nanti Bapak Ibu Ambil Yang Tiganya Tinggal Dipuslit Kenapa Ini Dikurangi Karena Termasuk Untuk Prodi Katanya Tidak Tidak Perlu Bapak Ibu Untuk Litmas Sebenarnya Tidak Terlalu Berbeda Mungkin Tampilannya Saja Yang Berbeda Tapi Harus Di Upload Itu Pasti Ada Nanti Menu Laporan Dan Keuangan Ketika Diklik Nanti Akan Muncul Seperti Ini Kalau Laporan Antara Nanti Kan Di Upload Di Sini Itu Narasinya Seperti Saya Sampaikan Tadi Laporan Keuangan Sementara Laporan Akademik Laporan Akhir Jadi Nanti Kan Ada Laporan Antara Laporan Keuangan Laporan Keuangan Di Upload Di Sini Jadi Nanti Mohon Dipastikan Ketika Sudah Choose File Diambil Dokumen Dari Komputer Atau Laptop Bapak Ibu Kemudian Diklik Lagi Yang Tombol Yang Di Sebelah Kanan Ini Nanti Seperti Itu Juga Di Dalam Ritmas Nantinya Ketika Sudah Diambil Klik Untuk Mengupload Nanti Ada Satu Lagi Menu Yang Tadi Kan Laporan Dan Keuangan Yang Bapak Ibu Yang Sebelum Ini Ada Luaran Nanti Nah Di Luaran Ini Ada HKI Nanti Ini Juga Di Di Upload Laporan Lengkap Di Upload Artikel Yang Saya Sampaikan Tadi Di Kalau Di Awal Bapak Ibu Memilih Nama Luaranya Ada Tambahan Misalnya Buku Ajar Misalnya Ya Nanti Akan Muncul Di Sini Ibu Bapak Klik Buku Ajar Sebagai Outputnya Karena Sudah Bapak Ibu Pilih Di Awal Nah Untuk HKI Nantinya Form ini Masih Sementara Saya Tutup Kenapa Saya Tutup Karena Ada Yang Nusul HKI Yang Seharusnya Jalur Umum Di Luar Jalur Penelitian Yang Dibiayai Di Tahun 2023 Memakai Apa Link ini Jadi Membingungkan Membingungkan Ketika Diproses Nanti Formanya Juga Tinggal Diuntung Tinggal Diisi Tinggal Diikuti Kemudian Kemudian Pembayarannya Ke Rekening BLU Kita Bantu BLU Kita Dari Sini Rekening Ini Kemudian Nantinya Akan Diverifikasi Dan Akan Dikirimkan Cuma Memang Yang jadi Persoalan Karena Lewat BLU Proses Untuk Ngambil Uang Lagi Dan Seterusnya Agak Memangkan Waktu Juga Tapi Kami Usahakan Untuk Bisa Segera Mungkin Proses Keuangan Bisa Dimitar Lagi Karena Dia Sekarang Sudah Berubah Bapak Ibu Ngusul Sekarang Hari Ini Harus Bayar Terus Kalau Kemarin Dua Hari Kemudian Paling Telat Kalau Enggak Nanti Mati Token Tapi Yang Terbaru Sekarang Ini Hari Ini Kita Ngusul Dia Berlaku Cuma 24 Jam Jadi Kalau Enggak Harus Diproses Ulang Lagi Kalau Enggak Dibayar Jadi Memang Agak Merepotkan Tapi Apapun Ceritanya Kenapa Lewat BLU Kita Bantu Kampus Untuk BLU Nantinya Di Folder Dokumen Usul HKI Itu Tinggal Munduh Kemudian Tinggal Diisi Diikuti Saja Yang Ada Di Dalamnya Yang Sudah Kita Sediakan Dan Tinggal Di Upload Saya Coba Tanyakan Mungkin Ada Yang Lewat Dari Informasi Irman Ada Di Sini Irman Gimana Ada Mau Disampaikan Terkait Dengan Litmas Atau Sudah Cukup Dari Apa Yang Saya Jelaskan Sepertinya Karena Sudah Menampilkan Itu Tadi Sudah Cukup Cuman Ada Beberapa Poin Perlu Kita Sampaikan Terkait Dengan Seminar Antara Seminar Antara Kalau Sebelumnya Di Litab Dimas Dia Tidak Melakukan Penilaian Di Sistem Litab Dimas Tapi Di Luar Sistem Sementara Untuk Di Litmas Kita Melakukan Penilaian Seminar Antara Langsung Di Sistem Nanti Ada Sedikit Perbedaan Tampilan Antara Litab Dimas Dengan Litmas Kalau Litab Dimas Mungkin Apa Namanya Gak Ada Laporan Antaranya Tapi Di Litmas Kita Memang Ada Tombol Khusus Laporan Antaranya Yang Lain Gak Ada Perbedaan Sama Dengan Litab Dimas Semua Itu Saja Pak Terima Oke Terima 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 Bapak Ibu Seperti Disampaikan Oleh Pak Irman Tadi Kalau Di Dalam Sistem Litab Dimas Waktu Seminar Antara Itu Tidak Ada Tombol Untuk Melakukan Penilaian Dan Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Artinya Begini Maksud Saya Pusli Tidak Bisa Menambahkan Itu Atau PT PD Menambahkan Itu Gak Bisa Karena Setting Diktis Jakarta Nah Untuk Delete Mas Karena Setting Ada Di PT IPD Maka Kita Bisa Melakukan Inovasi Bahwa Penilaiannya Itu Bisa Langsung Dari Sistem Litab Kemarin Karena Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Kita Setting Di Sistem Litab Dimas Kita Bikin Penilaian Manual Memakai Google Form Itu Yang Kita Lakukan Biasanya Dengan Litab Dimas Tapi Litmas Ini Insya Allah Nanti Reviewer Bisa Langsung Nilai Di Dalam Situ Baik Saya rasa Demikian Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Tepat Dan Ini Kita Sudah Menjelang Asar Mari Sama-sama Kita Akhiri Pertemuan Kita Semoga Mendapat Berkah Dari Allah Dengan Membaca Hamdallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam